Hari ini kita akan ngulik kos di Blow Hotel di Bali. Yuk kita langsung lihat seperti apa isi konsep hotelnya. Let's go! Tempat menaruh handuknya. Mereka menggunakan sebuah kayu yang dibentuk seperti tangga untuk menaruh handuknya. Nah apabila Sobat Kos Planner ingin membuat sebuah konsep bisnis kos dengan grade eksklusif, maka ukuran tersebut dapat dipertimbangkan dan bisa menjadi salah satu ide yang mungkin bisa Sobat Kos Planner ambil dan terapkan. Halo Sobat Kos Planner, kembali lagi bersama saya Ewan Kendrianto di channel The Business Kos. Nah video kali ini kita akan coba ngulik kos di salah satu hotel yang berada di kawasan Bali. Kita akan mencoba mengambil konsepnya seperti apa hotel ini sehingga kita bisa menerapkannya di bisnis property kos kita. Yuk kita langsung masuk aja. Halo Sobat Kos Planner, sekarang kita sudah berada di dalam kamar hotel ini. Kita akan coba review konsep apa aja yang bisa kita ambil dan kita terapkan di bisnis property kos Sobat Kos Planner. Nah yang pertama adalah di sini yang cukup menarik ketika saya masuk ruangan ini adalah di meja coffee table-nya ada dua botol mineral yang sudah di label. Sehingga ini membuat salah satu strategi branding untuk meningkatkan branding mereka. Sehingga kedua botol mineral ini secara tidak langsung akan membuat konsumen mengingat branding mereka. Nah selain itu karena saat ini kita sedang mengalami masa pandemi, mereka juga menyediakan hand sanitizer untuk para tamu-tamunya. Ini sebuah konsep yang cukup menarik yang mungkin bisa kita adopsi sebagai salah satu antisipasi untuk menjaga covid maupun corona di kawasan-kawasan kita. Jika kita amati, maka hotel ini mereka beradaptasi terhadap kondisi yang sedang terjadi saat ini. Ketika mengalami masa covid maupun pandemi, mereka menyediakan hand sanitizer. Ini salah satu tindakan maupun antisipasi yang dilakukan oleh manajemen untuk menjaga keselamatan dan kesehatan dari penghuni hotel mereka. Selain itu, di meja covid table ini mereka juga menyediakan mini bar, kulkas mini bar yang bisa kita gunakan untuk menyimpan makanan dan minuman kita ketika kita sedang pergi dari hotel maupun ketika kita sedang menginap di dalam hotel ini. Nah selain itu di meja covid table yang paling cukup menarik adalah mereka menyediakan alat untuk membuka botol, yaitu seperti ini. Nah ini adalah salah satu tools yang mungkin bisa kita sediakan apabila kita memiliki market yang memang target marketnya kebanyakan ada expatriate maupun orang internasional. Ketika Sobat Cosplayer bermain di kawasan harian dan memiliki target market dari tamu internasional, maka ini adalah salah satu tools yang mungkin bisa kita pertimbangkan untuk kita pasangkan di dalam kamar kos kita. Kita akan langsung lihat terlebih dahulu untuk karya bedroomnya seperti apa sih kamar tidurnya. Let's go guys! Halo Sobat Cosplayer, saat ini kita sudah berada di area tempat tidurnya. Nah seperti yang Sobat Cosplayer perhatikan, disini area tempat tidurnya cukup luas dan disini kita bisa lihat bahwa tempat tidurnya terlihat sangat luas karena mereka menggunakan bed size dengan ukuran 160 x 200. Selain itu, mereka juga cukup rapi untuk menata ruangan ini berkesan ruangan ini menjadi sangat luas. Untuk ukuran kamar hotel ini adalah 3,7 meter x 7 meter dan dari space tersebut sudah termasuk kamar mandi berukuran 2,2 x 2,4 meter. Nah apabila Sobat Cosplayer ingin membuat sebuah konsep bisnis kos dengan grade eksklusif, maka ukuran tersebut dapat dipertimbangkan dan bisa menjadi salah satu ide yang mungkin bisa Sobat Cosplayer ambil dan terapkan. Sobat Cosplayer selain itu, disini seperti yang kita lihat ada satu buah sofa di sudut kamar yang mereka ciptakan untuk tamu-tamu pergunakan ketika santai sambil menonton televisi. Menurut saya ini adalah salah satu tips juga buat kita yang ingin menggunakan konsep kamar ini untuk kos-kos kita dengan segmen market kelas eksekutif. Kenapa? Karena menurut saya yang ada di dalam kamar ini sudah sangat mendukung fasilitas untuk kita berikan di grade eksekutif. Seperti yang kita lihat Sobat Cosplayer di sebelah sudut kirinya, disini ada diletakkan sebuah meja dengan kursi sehingga Sobat Cosplayer dapat memberikan fasilitas untuk meja belajar maupun meja kerja kepada tamu maupun penghuni kos Anda. Dan meja ini pun didesain dengan cukup simple, kursinya sangat nyaman sekali. Mereka juga sudah menyediakan satu buah stop kontak yang bisa digunakan oleh kita apabila penghuni kos Sobat Cosplayer ingin menggunakan laptop untuk bekerja di meja ini. Ini adalah salah satu meja minimalis yang pernah saya temukan yang digunakan oleh hotel. Nah ini konsep yang bisa kita terapkan dan kita ambil juga untuk digunakan di bisnis property cost kita. Sebenarnya background dari sudut ruangan ini adalah sebuah jendela kaca yang cukup besar sekali untuk pencahayaan dari ruangan ini. Jika kita buka maka tampilannya akan seperti ini. Nah ini adalah salah satu sistem pencahayaan yang digunakan oleh kamar hotel ini sehingga bisa kita terapkan di bisnis property cost kita. Selain itu, di sudut ruangan ini mereka juga meletakkan sebuah stiker yang memberi tahu bahwa sudut kiblat itu ada di sebelah mana. Nah apabila Sobat Cosplayer bingung untuk mendapatkan stiker kiblat agar bisa menunjukkan arah untuk sholat, maka Sobat Cosplayer bisa mendapatkan stiker tersebut di Cosmark.Solution atau bisa mendapatkan melalui link di bawah ini dan bisa cek di kolom deskripsi. Selain itu, pintu ini adalah pintu untuk menuju balkon. Jadi bisa dilihat seperti ini, mereka membuat sebuah balkon untuk masing-masing kamar sehingga mendapatkan view ke arah luarnya. Nah jika Sobat Cosplayer memiliki setelah satu spot misalkan view ke kolom renang maupun ke taman, maka balkon ini akan menjadi salah satu nilai tambah sehingga Anda bisa menjual property cost Anda lebih mahal harganya. Kita akan masuk ke wilayah tempat lemari baju maupun tempat mereka menaruh kopernya. Kita akan langsung ke bagian tersebut. Let's go! Nah Sobat Cosplayer ini adalah lemari yang dia custom untuk dia desain di dalam kamar hotel ini. Ini sebenarnya model desain lemari seperti ini sangat tidak disukai. Tetapi apabila Sobat Cosplayer bermain di kosa narian, model dan konsep lemari ini bisa Sobat Cosplayer gunakan. Nah yang cukup menarik di sini adalah di bawah stand lemari mereka menyediakan berangkas. Di sini yang cukup menarik adalah mereka menyembunyikan panel listriknya dengan menggunakan pintu lemari. Oke guys ini salah satu tempat yang akan kita ulit juga. Yuk kita langsung lihat kamar mandinya seperti apa. Nah kita sudah ada di dalam kamar mandinya. Kalau menurut saya pribadi ini salah satu konsep kamar mandi yang cukup cantik sekali untuk Sobat Cosplayer gunakan di grade eksekutif. Di sini ada sebuah wastafel dengan cermin yang cukup menarik dan klasik kaca yang menggunakan bingkai kayu. Selain itu yang paling menarik di sini adalah tempat menaruh handuknya. Mereka menggunakan sebuah kayu yang dibentuk seperti tangga untuk menaruh handuknya. Ini salah satu konsep yang cukup unik dan menarik yang bisa Sobat Cosplayer gunakan di bagian tempat kamar mandi. Dan yang cukup menarik juga di sini sudah menggunakan kamar mandi shower dengan menggunakan pintu kaca sebagai penutup dari tempat kamar mandi. Di sini yang paling menarik adalah konsep kamar mandi ini dibuat sangat unik dan Instagram-able. Sehingga Sobat Cosplayer yang memang ingin membuat grade eksklusif dengan segmen market anak milenial, konsep kamar mandi ini akan sangat disukai. Nah, selain itu di bagian wastafel mereka menggunakan keset yang agak berbeda dibanding hotel yang biasanya. Biasanya hotel menggunakan keset berwarna putih tetapi di hotel ini mereka menggunakan keset yang berwarna hitam. Salah satu alasan hotel menggunakan berwarna hitam adalah agar kesetnya tidak cepat kotor. Keset berwarna hitam ini bisa Sobat Cosplayer menggunakan sebagai salah satu alternatif warna untuk keset yang bisa Anda taruh di kamar mandi kosan Anda. Nah, yang paling menarik adalah di hotel ini mereka sudah menyediakan tempat untuk agar mempermudah secara teknikal untuk memperbaiki bagian listrik maupun pralon dengan menggunakan setbox ataupun adanya lubang yang dibuat khusus untuk menaruh kabel maupun pipa air sehingga ketika melakukan perbaikan tidak akan mengganggu penghuni di dalam kamar mereka meletakkannya di pintu ini. Ini juga bisa Anda terapkan di bisnis property kosan Anda sehingga Anda ketika memperbaiki sesuatu tidak perlu mengganggu penghuni kosan Anda yang ada di dalam ruangan tersebut. Nah, selain itu mereka juga menyediakan sebuah kolam renang sederhana yang dapat digunakan bersama. Anda juga bisa menerapkan konsep ini untuk para penghuni kosan Anda. Di kelas segmen grade eksklusif, Anda bisa menyediakan sebuah kolam renang seperti ini yang Anda jual sebagai favoritful untuk para penghuni kosan Anda. Sobat Cosplayer, sampai di sini dulu video kita kali ini di Ngulik Property Cost. Jangan lupa subscribe dan share video ini apabila Sobat Cosplayer merasa video ini bermanfaat bagi Anda dan mungkin bisa membantu Sobat Cosplayer lainnya yang belum mengetahui channel ini. Saya Wan Kenrianto, sampai jumpa di video berikutnya. See you! Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.